Kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik, bagaimana kita memberikan pelayanan secara transparan dan bagaimana kita mampu memberikan penegahan hukum secara berkaidilan. Ini tentunya menjadi tugas kami ke depan. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana harapan masyarakat terhadap Polri betul-betul bisa kami tindak lanjuti sebagaimana yang kami tuangkan di dalam rencana kami untuk melaksanakan transformasi di empat bidang dan nanti kita laksanakan rencana aksi di 16 program kegiatan. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas seluruh dukungan dari masyarakat, sesepuh, para senior dan juga tentunya seluruh anggota Polri dimanapun berada atas terlaksananya kegiatan pelantikan hari ini dan kami akan melaksanakan tugas menghadapi tantangan ke depan yang tentu kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19, bagaimana kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan terhadap COVID-19, baik di dalam kegiatan-kegiatan yang kita disiplinkan, penegaan aturan protokol kesehatan yang terus harus kita lakukan karena keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Dan bagaimana Polri membantu mengawal pertumbuhan ekonomi nasional sehingga kita semua bisa segera terlepas dari situasi yang ada dan ekonomi bisa kembali bertumbuh. Dan tentunya itu semua bisa terlaksana apabila stabilitas kamtikmas semuanya berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Terima kasih.